Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Kapanpun saudara menyaksikan tayangan ini Pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan belajar membuat e-book Untuk dimasukkan ke dalam laman kuliah atau pelajaran kita Di sepada yang menggunakan LMS Moodle Sebenarnya kita dapat memasukkan e-book ini dalam bentuk file per file Untuk setiap bab di setiap pertemuan sesuai dengan kapan bab tersebut dibicarakan Tetapi di sepada LMS Moodle ini ada fitur untuk membuat e-book sekaligus Untuk semua pertemuan sehingga tidak terpisah-pisah antar babnya Dan memudahkan bagi pengguna, bagi siswa atau mahasiswa Untuk melihat e-book atau topik materi tersebut secara utuh tidak terpisah Baik, kita mulai Ya, seperti biasa kita masuk ke laman kelas yang kita kelola sebagai pengajarnya Kemudian kalau belum diaktifkan kita tekan dulu mode editingnya Selanjutnya kita tambahkan aktivitas Kemudian kita pilih di bagian resources pada book Kita tentang dan tambahkan Selanjutnya kita akan menuliskan nama e-book kita Biasanya berupa nama materi yang akan dipelajari di pelajaran di mata kuliah atau pelajaran tersebut Ya, contoh ini saya kasih contoh Kita akan membuat e-book tentang sejarah kota kendari Oke, deskripsinya saya ambil dari alaman wikipedia Oke, saya di paste saja ya Saya hapus dulu link-linknya Kemudian, jangan lupa centang ini Nah, selanjutnya di bagian appearance Kita klik Ini ada format yang kita inginkan ya Apakah nomor atau bullet Atau bentuk yang selain nomor dan bullet Untuk contoh ini kita pilih nomor saja Kemudian style of navigation juga ada beberapa pilihan Table of contents Daftar isi Tampilannya seperti daftar isi Kemudian image atau text Oke, saya pilih misalnya untuk contoh ini text Oke, yang lainnya pengaturan yang biasa Kita bisa skip Untuk tutorial ini kita tekan save and display Selanjutnya kita akan menambahkan web baru Misalnya saya copy dari wikipedia sejarah Ya, babnya adalah sejarah Kemudian Misalnya kita tulis Ini adalah Deskripsi Selanjutnya kita save changes Oke, sudah Selanjutnya di sebelah kanan kita lihat ada table of contents Yes, kemudian ada beberapa menu yang bisa kita klik Untuk mengedit, kemudian menghapus, kemudian menghide atau menampilkan Dan yang di ujung adalah kita akan tambahkan web baru atau sub-bub baru Oke, kita tambahkan Oke, kembali di history ada sub-bub etimologi Ya, kita Di Oke, karena etimologi ini adalah sub-bub dari history Maka ini kita jangan lupa kita cintang yang ini Maaf Oh ya maaf, ini harus diisi ya bagian sini Kita copy dari sini Oke Kemarin kita save Oke, sudah ada sub-bub history dan sub-bub etimologi Bukan lagi early story Bukan lagi dan kita save ini early history adalah sub chapter dari history maka kita bisa edit dulu kita centang di sini oke sudah ada early story kemudian kita bisa tambahkan lagi bab yang lainnya misalnya oke history kemudian geografi geografi ini adalah bab jadi ininya kita cek kita save harus diisi lagi sudah ada dua bab history dan geografi nanti di geografi juga ada bab yang lain kalau ada misalnya klimat nah dia subchapter adalah kita tentang subchapter kemudian kita tambahkan klipsi di subchapter ini oke sudah kelihatannya bagaimana tampilan kelas di alaman akun peserta kelasnya kita lihat jadi seperti ini tampilannya ya dari history kemudian geografi dan seterusnya oke demikian tutorial bagaimana membuat ebook untuk kita masukkan di dalam laman kelas kita laman sepada kelas kita yang menggunakan LMS model semoga tayangan ini bermanfaat saya ucapkan terima kasih atas perhatian anda saya iri dan ucapan alhamdulillah berharapin wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati